Hai teman-teman kita ada di alun-alun Paneglang jam setengah sembilan malam sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang teman-teman siang hari ini kita mau ke Banten insya Allah kita mau ke Banten ya jadi kita mau nengok ayah sama ibu sekalian juga ada beberapa project yang kita beresin di sana nah sebelumnya kita mesti pritar dulu nah ini teman-teman kita lihat ini barang lawan kita kita pritar ya mau di tangga terus tas juga kita siapin air radiator juga nah sekarang kita mau sama-sama cek mobil dulu temen-temen nih nah kita mau ngecek mobil dulu sebelum berangkat ini si dukun mudah-mudahan tidak menyusahin ya tapi bager dari si dukun bahan depan kurang angin ini kemarin yang kita baru ganti baut rodanya ini kayaknya kurang angin ini nggak tahu nggak tuh kurang angin nggak tuh bocor kita ini dulu kita tambah dulu atau kita isi angin dulu ya terus ini Bang Alan lagi ngecek ngecek insya Allah kita berangkat sekitar jam 2 lewatan ya teman-teman jadi estimasi sampai Banten itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam nah kita akan tidur di rumah ibu di daerah Cipucang Kabupaten Paneglang baru besoknya kita akan meluncur ke Labuan jadi dari Cipucang kita akan meluncur langsung ke Kecamatan Labuan ada satu site yang belum kita beresin ya sambil nengok orang tua juga karena kelebaran kemarin kan nggak pulang posisinya kan masih PSBB oke teman-teman ikutin terus perjalanan kita jangan lupa sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan share video ini ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga dapat merasakan apa yang kita rasakan Oke teman-teman sekarang kita mau berangkat nih kita udah prepare doakan kita mudah-mudahan di jalan nggak ada kendala yang berarti dan mudah-mudahan jalan kendala sih tapi nggak ada kendala pisan kita mau berangkat sama Ibu Negara sama Aina juga tuh sama My Inces oke Bismillah ya teman-teman tetap ikutin terus perjalanan ini monitoring terus kita Bismillahirrahmanirrahim terima kasih uang-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita mau nyari pom bensin terdekat dan GNT terdekat nih teman-teman oh ya teman-teman ini karena kita cap ruker jadi kita maunya murah meriah harganya murah, murah banget satu porsinya itu ada yang 8000, ada yang 8500 disini saya ambil yang 8500, ini kebetulan semua ya dan ya emang ada pilihan lain sih cuma ini doang pilihan terakhir dimana pom bensin ada dan kita beli roti biasa, roti gratis beli satu gratis satu jadi total ini semua kita cuma kena 54000 ya teman-teman, murah banget kita udah bisa makan udah ini, oke sekarang kita langsung ke pom bensin kita langsung ke pom bensin untuk isi bensin dan kita makan oke teman-teman kita ada di pom bensin New Wiliang ini termasuk rest area biasa hotel merah putih ya kalau kita bilang dan backpacker kere-kore kayak kita atau traveler kere-kore kayak kita itu ya seperti biasa yes nah ya 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 yuk kita makan teman-teman ini segini murah loh cuma 8500 8500 dan nah kita siapkan juga air sebotol besar jadi biar lebih irit oke kita makan dulu kita udah beres makan teman-teman kita ada di pom bensin New Wiliang tempatnya ini kita beres gerahat ya tuh abis beres makan juga eh rencananya abis gini kita isi bensin eh terus langsung berangkat lagi jadi karena sekarang udah jam 16.31 ya sekitar jam salin sama mungkin mungkin sampai Banten itu berkirasi pukul 8 ya 8 malam jadi kita bisa langsung istirahat ke rumah ibu dan hidur nah besok paginya agenanya kita nengok ayah dan kita langsung ke pantai gitu oke teman-teman ikutin aja terus gimana perjalanan kita dan gimana serunya perjalanan kita oke teman-teman sekarang kita udah ada di daerah Rangkas Bitung dan sekarang pukul 17.58 menit alias udah jam 6 sore ya perjalanan sampai tempat saya atau tempat yang kita tuju ini sekitar 2 jam lagi dari sini mungkin kita akan sampai sekitar jam-jam 8-an ya teman-teman karena kita juga jalan santai juga gak terlalu buru-buru untuk istirahat kayaknya kita langsung 14 aja paling kita istirahat sebentar untuk ngelempangin kaki sama ngasih nafas mesin dulu ya karena mobil tua biar gak terlalu ngos-ngosan juga gitu loh oke teman-teman tetap ikutin terus perjalanan kita dan jangan lupa like subscribe dan share juga video ini ke sosial media kalian masing-masing agar teman-teman yang lain juga dapat merasakan manfaat dari video ini teman-teman kita ada di alun-alun Paneglang jam setengah sembilan malam sekarang suasananya masih enak ya enak banget ini rame banget disini lumayan ini rencananya kita mau duduk dulu nongkong-nongkong sambil ya beli-beli kopi lah disini teman-teman Paneglang ini nanti kita akan review juga ya sayang pencahayaannya kurang bagus jadi fotonya kurang ini kurang enak sayang apa oke teman-teman ini suasana di mobil malam hari sekarang udah jam 9 lewat ya dan kita masih ada di daerah mana ini masih ada di daerah Cimanuk kita masih ada di daerah Cimanuk Paneglang dan nah ini kru kita yang udah setengah setengah goler jadi memang perjalanannya cukup melelahkan ya total perjalanan itu sekitar 7 jam sampai sekarang tapi memang banyak istirahatnya 7 jam lagian kita juga gak terlalu buru-buru nah insyaallah mungkin sekitar setengah jam lagi kita akan sampai ke rumah ibu ya di daerah Cipucang kecamatan Cipucang Kaukatan Paneglang setelah itu kita akan beristirahat dan besok kita akan lanjut perjalanan kita ke Labuan jadi saya nengok ibu dulu udah gitu baru nengok ayah ke Labuan selamat rumah enak oke teman-teman alhamdulillah kita udah sampai di rumah ibu di daerah Cipucang tepatnya di desa Kadung-kadung kecamatan Cipucang kabupaten Paneglang nah ini baru beres-beres dan saya langsung kerja juga sih disini untuk besok aja kita review ya sekarang gue capek banget ya masih jet lag ya terus yang jelas alhamdulillah kita udah sampai gak ada kendala dan kita lagi istirahat semua ini incas juga langsung tepal oh disini makanya teman-teman kita bisa kajar istirahatnya selamat menikmati